Pak Gonco kita lanjutkan lagi dialog kita Kalau kita melihat dari kerugian negara potensinya 2,3T Itu adalah audit dari BPKP Sementara yang baru terungkap untuk jumlah yang dikorupsi Dakwaan dari Jaksa disebutkan Irman menerima 14 miliar Sedangkan Sugiharto menerima 46 miliar Artinya hanya 60 miliar 60 miliar dari 2,3T Sedangkan yang lainnya mengalir kemana Uang potensi korupsi itu dari data yang Anda miliki Iya, sebetulnya kan itu BPKP 2,3T Tapi dalam dakwaan diatasnya itu Itu uang untuk kerja real KTP itu Itu hanya 51% 49%nya itu Ada uang penggelbungan 49% itu dibagi-bagi kemana-mana Tapi temuan BPKP itu hanya 2,3T Berarti BPKP tidak Misalnya kan itu ada sosialisasi ya Sosialisasi itu banyak Di daerah itu mungkin karena uangnya angus gitu kan Tidak ada barang apa Kalau perangkat runak, perangkat keras itu kan bisa Tidak terlacak ya Tidak terlacak gitu Apalagi misalnya ada Ada 5 miliar Yang di salah satu anggota Dewan Di situ bilang 5 miliar untuk kunjungan kerja DPR gitu kan Itu termasuk untuk pimpinan Untuk komisi praksi Untuk anggota, 50 anggota dapet 8.000 US dolar Makanya tadi aku kasih si Budiman Kamu dapet nggak nih 8.000 US dolar gitu Ada 50 orang Wah saya nggak tahu katanya gitu kan Karena yang kecil-kecil kayaknya nggak dapet Artinya Anda meyakini Tidak hanya birokrat Tapi juga legislatif pun juga menerima aliran dana tersebut Iya semua Jadi minimal satu orang itu 8.000 US dolar Iya udah dapet nih Nggak tahu tanya Budiman deh Karena gini Itu 50 orang itu Anggota itu kan siapa-siapa kan Itu yang harus dikejar oleh Saya sepakat, saya sepakat Saya kira makanya saya dukung KPK untuk menuntaskannya Rumah saya kan juga sampai hari ini saya nggak Tidak semua anggota DPR Komisi 2 dipanggil KPK Tidak semuanya Eh bahkan berapa kali diskusi ketemu Nggak bukan bertemu ya Tapi saya pernah tanya Kok belum ada pemanggilannya yang lain-lain Saya sepakat kelama yang dituntaskan Ada beberapa layers ya Layar terdewa sekarang Satu Layar kedua adalah nama yang sudah eksplisit Dan layar ketiga adalah 37 Nama Ya Yang terdapat Bagaimana nanti step-stepnya Kalau saya sih dukung Kalau sampai 37 itu Jika memang ada daftar itu 37 itu Saya sih minta KPK panggil aja yang 37 itu Tapi Anda meyakini tidak Memang ada Suap penyob Ada Kongkali Kong Dalam pembahasan IKTP ini Di Komisi 2 Antara pemerintah dan juga legislatif Anda meyakini hal itu tidak? Yang saya yakinnya adalah 2, sekian trion Terlalu besar angkanya Hanya untuk menjadi urusannya Pak Irman dan Pak Sogiarto Artinya ada kekuatan besar Yang lebih dari mereka Saya mencurigai seperti itu Cuma Tidak semua Kekuatan itu kira-kira ada di Menurut prediksi Mas But Ada di legislatif, eksekutif Atau di mana Mas? Atau di pengusahanya? Saya nggak masuk dalam wilayah itu ya Saya nggak pernah Anggota Komisi 2 Ini 2 periode Anda sekarang Masih di Komisi 2 Mas But Artinya ketika Anda menjawab Tidak tahu pun Saya berkali-kali membahas Sebuah jawaban yang tidak masuk akal juga Mas But Oh, bagi saya masuk akal Karena apa? Saya berkali memimpin Undang-Undang Pansus Panja Ikut juga Pansus Panja Saya tidak pernah menegosiasikan Program Maupun pasal-pasal Ayat-ayat Serupiah pun Oke, ada namanya Jadi saya selama ini fokus Pada soal isinya Ketimbang Pada soal negosiasi apapun Yang mana saya memang juga nggak terlibat Dalam soal negosiasi Dalam soal Pansus Maaf, maaf Soal program KTP Tapi kebetulan itu kan pimpilan komisi ya Saya kebetulan anggota komisi Oke, Mas But Ada nama yang sering sekali disebut dalam dakauan Yaitu Andi Agustinus Atau Andi Narogong Mas But pernah dengar nama itu? Nggak ada Saya baru tahu malah ketika muncul Bocoran surat dawan itu Namanya kok Narogong Kayak sebuah tempat di Bandung Atau di Jabari Itu kan Itu aja reaksi saya Saya nggak pernah dengar Katanya justru Andi ini adalah yang merancang Mendesain proyek ini sejak awal Kemudian menghubungkan antara Eksekutif dan Legislatif Kemudian mengatur Kita tunggu prosesnya jadi persediaan Tapi nama itu saya nggak pernah dengar Nama itu nggak pernah dengar Baik Bang Uco, kemarin saya mewawancarai Lawyer dari Irman dan juga Sugiharto Dia mengatakan bahwasannya Kliennya adalah bukan pemain utama Dalam kasus ini Artinya dengan kata lain Ada orang dengan kekuatan lebih besar Dengan jambat lebih tinggi Berada di balik semua ini Ya, saya percaya itu Karena kelihatannya memang Pembahasan EKTP ini Ininya rohnya itu Atau permainan besarnya itu Bukan di komisi Atau antara komisi dengan ini Tapi di luar itu udah di bagi-bagi Gitu loh Jadi sebelum masuk ke dalam EKTP ini sebelum disetujui Ternyata ini Uang ini udah di bagi-bagi Artinya rapat dengan anggota komisi 2 Dengan DPN itu hanya formalitas saja? Formalitas saja Dan artinya Tender juga formalitas Tender juga banyak salah itu Tadi PNR ini Itu kan kayak ISO gak punya AUS menang Banyak masalah Simulasi-simulasi itu Untuk mengintegrasikan Itu juga gagal Seharusnya ini perusahaan ini gagal Gitu Gak ada yang bisa Terjadikan Kalau dilihat dari harga Satu keping EKTP Harganya 18 ribu Kalau kita lihat dari Kualitas EKTP saat ini Apakah mumpuni? Apakah seharga 18 ribu itu? Dalam dakwaan itu Dilihatkan bahwa Satu keping itu Tidak ada Acuannya ke pasar Harga pasar tidak ada Gak ada gitu Jadi itu dibuat buat oleh mereka Artinya benchmarknya tidak ada? Tidak ada 18 ribu itu datang Entah dari mana Iya dibuat-buat kayak gitu Mungkin untuk ma'ab itu Kan ma'abnya besar kan Karena di dalam dakwaan itu 18 ribu itu Tidak ada harga pasar Apapun gitu Jadi ini ada memang Yang menyeting ini Itu sudah jelas Dalam dakwaan Mas Bud 18 ribu itu datang dari mana? Ketika muncul Angka 18 ribu Per keping kartu EKTP Iya dan total 5,9 triliun rupiah Itu Mas Bud Nah Penyelaras akhir Dari setiap anggaran Satuan anggaran itu Di badan anggaran Penyelaras akhirnya Karena itu Sinkronisasi dengan Komponen-komponen APBN yang lain Perbicaraan di sidang-sidang komisi 2 Itu adalah Berbicara soal Apa namanya Ya usulan Lebih banyak usulan Karena penyelaras akhirnya adalah Pada Di badan anggaran Kebetulan memang Kalau di Persidangan komisi Karena Gini Pada waktu itu memang Masih dimungkinkan Berbicara sampai Pada satuan tiga Pada waktu itu Ya pada waktu itu Ada keputusan MK Tidak terjadi Nah Kami Saya sendiri Tidak masuk pada Wilayah anggaran itu Saya lebih pada Posisi saya pada Waktu menarvokasi Karena program ini bagus Program single entity number Ini bagus Untuk melakukan proses Perapia administrasi Keperudukan kita Saya gak banyak Masuk pada wilayah itunya Karena untuk Masuk wilayah per item Itu harus ada perbandingan Betul Ada harga HPS nya Sekala macam Nah pada waktu itu Kita gak sampai masalah teknis Seperti itu Kita gak sampai masalah teknis Seperti itu Biasanya Kalau ada Consenering Antara komisi Dengan partner-partner kami Yang di Kementerian Dalam Negeri BPN atau apapun Memang ada bicara Anggaran satuan tiga Waktu itu masih sampai satuan tiga Biasanya aktif Sampai menurut bisara situ Ada Anggota komisi yang Aktif ada di badan anggaran Baik Seberapa sering rapat Berlangsung Antara komisi dua Dengan swasta Maupun dengan kemendagri Kementerian swasta gak ada Oke Komisi dua Arti komisi dua dengan kemendagri sebagai mitra kerja Seberapa sering rapat berlangsung di luar gedung dewan Rapat di dalam gedung dewan Kemarin saya kumpulkan data yang gak saya bawa Tapi ada sekitar tujuh Enam atau sampai itu Di luar gedung dewan Saya gak terlibat ya Saya gak terlibat Rapat yang saya kumpulkan adalah Hanya rapat di dalam gedung dewan Resmi Oke Kehadiran saya ada Terdaftar Terabsensi Ada juga satu rapat saya izin Satu atau dua rapat Saya lupa Saya minta ke sekretariat Saya kemarin minta ke sekretariat Komisi dua Soal minta dokumen 2009-2011 Rapatnya berapa kali aja Saya berapa kali izin Saya cek sekalian macam Baik Mas Ucok Kira-kira banyak yang mengatakan Kalau kasus ini nantinya akan Cukup menggoyahkan Propolitikan Indonesia Seberapa berani KPK Untuk mengungkapkan Tadi Mas Ucok mengatakan Bahwa nama-nama ini Cuma pajangan aja Iya Kita uji disini Kita uji KPK disini ya Sampai berapa Tapi saya masih ragu sih Dengan KPK ini gitu Karena KPK ini Independensinya gak bisa Dipegang untuk saat ini Gitu kan Kenapa tiba-tiba EKTP ini muncul di SBY Di apa misalnya Di Jokowi gitu Kenapa Enggak saat di SBY Nah itu kan Juga banyak tanda-tanya gitu Tiba-tiba muncul ini Berani gak untuk Melibas Menyikat Mencari bukti-bukti Yang lain untuk Selain dua tersangka ini Itu yang kita tunggu Kita akan tunggu di persidangan berikutnya Seperti apa Keterangan dari para saksi Akan dihadirkan di persidangan Untuk mempertikan Apakah nama-nama Semudalan DAKWAN JPU itu Terbukti atau tidak Bang Ucok terima kasih Mas Budiman terima kasih Terima kasih Dan Pak Pusat Masih akan terus berlanjut Dengan sejumlah berita lainnya Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton